Siapa bilang Indonesia tak bisa bikin kendaraan perang, panser ini jadi bukti. Lewat PT Pindad, kemampuan Indonesia untuk membuat alat perang sendiri mulai diakui dunia. Mulai dari senapan, serbu, SS2 yang kini terus dikembangkan variannya. Senapan buatan Pindad sanggup membuat militer negara maju seperti Amerika Serikat dan Australia berdecah kagum. Dalam kejuaraan menembak antar institusi militer yang diikuti banyak negara termasuk Amerika dan Australia, senapan buatan Pindad membuktikan kehebatannya. Tidak hanya senapan serbu hebat, PT Pindad pun telah mampu membuat panser canggih, panser badak namanya. Panser ini benar-benar made in Indonesia. Dalam berbagai uji coba, panser badak made in Pindad ini berhasil lolos tes uji tembak. Panser badak dipersenjatai dengan senjata utama Turet 90mm dalam uji tembak hasilnya stabil. Panser badak menggunakan mesin DSL 6 silinder berkekuatan 340 tenaga kuda. Sebagai kendaraan perang, daya tahan bodi jadi salah satu perhatian. Bodi panser badak bisa tahan tembakan amunisi hingga 12,7mm. Panser ini juga dilengkapi dengan teknologi Double Whistbound Independent Subpension. Dengan teknologi ini, panser bisa tetap stabil ketika melakukan penembakan. Agus Supriyatna melaporkan.